bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silapkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait cuitan daripada ekokun tadi kawannya saya bacakan dari media online www.babe.news dari fajar online 21 Mei 2022 dengan judul cuitannya soal penolakan UAS di Madura diduga hoax tagar tangkap ekokun tadi trending nama pegiat media sosial ekokun tadi jadi pembicaraan warganet di media sosial terutama Twitter Sabtu 21 Mei 2022 musabatnya pria yang dikenal sebagai busir IRP itu diduga menyebar hoax soal penolakan Ustadz Abdul Somad oleh masyarakat Madura pada cuitan 20 Mei 2022 kemarin ekokun tadi mengunggah tangkapan layar sebuah pemberitaan yang memberitakan kedatangan UAS di Madura hari ini rasusan santri bakal gelar aksi tolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Madura tulisan dalam judul berita tersebut pemilik akun ad underscore ekokun tadi itu lantas menambahkan narasi jika masyarakat manura tak mau kalah dengan pemerintah Singapura hingga pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tagar tangkap ekokun tadi sudah diunggah 4.575 kali oleh netizen PKK Polri Ed Listio Sigit P buktikan bahwa hukum tidak teman pilih buktikan presisi Polri nya komentar Ed KDDR aparat tak berani menangkap penyebar hoax ekokun tadi kata Ed Saka orang seperti Ed underscore ekokun tadi layaknya dipenjara balas Ed Susanti sementara itu pendakwa Ustadz Hilmi Pirdaus sebut masyarakat Madura yang mendolak kedatangan Ustadz Abdul Somad merupakan hoax atau kabar bohong Ustadz Hilmi yang memposting foto UAS yang sedang melakukan ceramah yang digelar di pondok pesantren Al Amin di Madura kegiatan dakwa UAS di Sumanap yang dihadiri ribuan orang nampaknya ribuan masyarakat Madura antusias mengikuti dan mendengar ceramah UAS padahal beredar kabar jika ada wacana aksi sekolong pesantri yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Madura melalui akun Twitter pribadinya Ustadz Hilmi Firdausi mengatakan bahwa acara tablik Akbar Abdul Somad di pondok pesantren Al Amin sebagai bukti masyarakat Madura yang menolak UAS adalah hoax foto-foto tablik Akbar UAS di Pompes Al Amin Semenat ini menjawab hoax katanya UAS ditolak masyarakat Madura ucap Hilmi dikutip FIN dari Ed Hilmi 28 pada Sabtu 21 Mei 2022 Hilmi pun menghimbau kepada masyarakat untuk janganlah atas dasar kebencian membuat bersikap tidak adil acara yang dihadiri jutaan masyarakat sebagai bukti mencintai UAS ayolah janganlah kebencian membuat kalian bersikap tidak adil setiap acara boleh selalu dihadiri lautan manusia masyarakat begitu mencintai UAS segelintir saja yang tidak suka ungkapnya sebelumnya surat seruang penolakan kedatangan UAS di Madura tersebar di media sosial surat itu ditandatangani oleh Ustadz Ahmad sebagai koordinator aksi tertanggal 18 Mei 2022 namun aksi tersebut gagal terselaksana padahal mereka juga telah memberitahukan pihak Polres Semenat dalam surat pemberitaan itu rencananya masih masa aksi berjumlah 200 orang polisi pun telah bersiap sesuai SOP kami sudah melakukan persiapan pasukan pengamanan untuk mengawal aksi tersebut namun ternyata tidak ada kata Humas Polres Semenat AKBP WDRT Jumat 20 Mei 2022 nah demikian informasi saudaraku terkait berita ya yang diduga disampaikan oleh Eko Kun tadi yang dianggap hoax nah ini memang hoax ini berbahaya kawan ini saya tidak mengerti Pak Eko Kun tadi kenapa dia membuat berita hoax seperti ini apakah dia tidak senang dengan Ustadz Abdul Somad atau tidak senang dengan ulama ataukah apapun saya juga belum paham yang jelas ini tagar tangkap Eko Kun tadi trending di jagad media saya belum tahu siapa Pak Eko Kun tadi ini yang jelas ini trending guys dan ada apa untuk apa membuat eh berita hoax kita ini seharusnya melawan yang namanya hoax bukan malah menyebarkan hoax akhirnya beginilah ya warga netizen warganet ya para netizen meminta Pak Eko Kun tadi ini ditangkap oleh Polri karena hoax ya jadi kalau saya pribadi belum tahu kawan kenapa Pak Eko Kun tadi ini membuat hoax semoga saja bukan karena dasar kebencian ya tapi apapun itu saya mengajak kepada saudara saudaraku ayo sama-sama kita lawan itu apa yang disebut hoax karena kalau kita membawa hoax fitnah, hinaan, cacian, kebencian itu tidak baik saya mengajak saudaraku saya secara pribadi mengajak kepada seluruh sahabatku mari kita doakan Ustadz Abdul Somad ulama kita agar boleh senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal saya juga secara pribadi mendoakan Pak Eko Kun tadi panjang umur lancar rejeki diberikan keselamatan dan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rejekinya yang banyak itu doa saya cuman disini saya berpesan agar Pak Eko Kun tadi janganlah membuat berita-berita hoax yang sekiranya itu bisa membuat gaduh dan perpecahan di negara kita karena itu tidak baik, tidak bagus ya kan, apa gunanya menyebar hoax kalau itu hanya mecah bolah persatuan Indonesia nyatanya Ustadz Abdul Somad ulama kita diterima oleh jutaan orang di Madura lautan manusia kalau kita lihat ya ini saja kawan semoga himbawan dan saran saya ada manfaatnya bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati